Terima kasih. Media dari, media sosial yang dilakukan oleh tim kampanye, paslon, parpol, semuanya wajib dihentikan. Hari ini juga kita melakukan koordinasi berkaitan dengan berakhirnya masa kampanye. Masa kampanye dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 itu akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020. Besok hari ini kita undang semua pasangan calon, tim kampanye, atau partai politik pengusul masing-masing pasangan calon. Ada dari Bawaslu, ada dari Kesbangpol, dari TNI, Polri, ada dari Satpol PP, dari teman-teman media masa, ada KPID, dan semua pihak. Kita berkoordinasi hari ini memastikan seluruh metode kampanye, mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tata muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat praga kampanye, penayangan iklan kampanye di media daring, media sosial, dan bentuk-bentuk kampanye lainnya harus dihentikan ketika masuk masa tenang. Masuki masa tenang adalah di tanggal 6, sejak dipukul 00.01 waktu Indonesia Tengah, seluruh aktivitas kampanye harus dihentikan. Tadi semua sudah bersepakat, dari kedua pasangan calon bersepakat dan berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk dan metode kampanye ketika memasuki masa tenang. Poin kedua kesepakatannya juga, dari melalui tim kampanye-nya tadi, menyepakati bahwa siap untuk membersihkan, menurunkan, dan menetikkan masing-masing alat praga kampanye yang telah mereka pasang paling lambat sebelum memasuki masa tenang. Kesiapan-kesiapan yang terkait dengan proses pengawasan menghadapi masa tenang ini, itu saja kami sudah membentuk ya proses pengawasan melekat di kabupaten kota. Jadi, bahwa kabupaten kota memaksimalkan perannya di masa-masa akhir kampanye dan nanti menghadapi masa tenang di tiga hari sebelum pemungutan penghitungan suara. Keinginan Bawaslu dalam rangka untuk memastikan bahwa masa tenang ini betul-betul dilaksanakan oleh semua pihak dalam rangka untuk semuanya berkontemplasi. Jadi, tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye dalam masa tenang ini, terlebih kegiatan-kegiatan.